oke kita lanjut lagi ya quest dunia yang action keduanya temen-temennya si Mamari ini ya tinggal kalian ikuti saja kita ke balik lagi ya ke situ ke rumah desa Merusia oke nah ini udah si Rene ya kita bicara sama dia oke kita dapet komponen anehnya ya temen-temen ya kita cek dulu nah ini dia komponen anehnya oke kemungkinan besar di quest ini akan membuka daerah yang disini ya nih daerah yang disini nih yang tertutup batu ini akan terbuka ya yang ada hydroflus ya di dalamnya oke setelah itu oke setelah itu kita langsung saja ke komponen yang keduanya ya lokasinya ada disini kita dapet aja oke ngadep ke belakang kita naik ke atas sedikit kumpulkan komponen aneh ya oke kita terus jalan aja ke depan nah itu dia ya temen-temennya bentar kita kalahkan dulu lalu kita tinggal ke sini ya ke nah ini dia oke itu ada Melusin berarti desa mereka sudah dekat ya oh ini dia tinggal kita bicara oh ini dia oh ini dia oh ini dia ya setelah itu coba kita pilih hai 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 dengerin dulu dia ngomong ya silky flower sih sebenarnya begitu saja deh penjelasannya coba Aragun kamu sedia bantu kesebawakan bibit bunga yang mana Nah kita pilih yang silky flower aja ya eh nah kita ada nih serahkan aja di kita tanam kah Oh langsung tumbuh ya bunganya lalu kita siram ya nah seperti itu kurang lebih kita bisa lagi kepada NPC nya oke kita dapet ya teman-teman komponennya tuh dapet satu ya udah punya dua kita mana komponennya kita lihat dulu nah ini dia ya komponen anehnya oke setelah itu kita lanjut ke lokasi yang ketiganya oke coba kita ganti jamnya teman-teman kita ganti dulu oke dia udah nggak ada ya CNPC nya nah itu kita lanjut nah itu dia tuh si kosan jana ya tinggal kita bicara aja eh balik di ke taman bunga kita pergi lagi kembali lagi ya berarti ya oke oke kita investigasi nah ada ini ya tinggal kita kalahin aja nih oke dan kalian akan dapatkan ini ya teman-teman hadiah questnya ya oke kita tinggal lanjut lagi ke komponen yang ketiga ya lokasi ketiganya kalian tinggal teleport aja ke sini nah itu tinggal jalan aja ke depan tuh kita jalan ke depan oke di belakang ya dia ya nama NPC nya itu nah itu dia tuh iarah namanya tinggal bicara aja oke disuruh lem perumpan spam musuh kita bicara lagi ya nah itu dia spam ya musuhnya oke kita dapet komponen yang ketiga ya kita lanjut ke komponen yang terakhir itu ada disini nih baik lagi ke desa desa minusianya nah di depan situ ya teman-teman ini dia nama NPC nya siapa nih Ferenata ya oke tinggal bicara dengan Ferenata waduh ini bukan pumpkin soup deh nama questnya ya oke terus kita kemana nih pergi ke tempat Ferenata bekerja menyelam kah kayaknya menyelam ya kita menyelam lagi ke dasar laut oke masih dangkal nah ini nih udah bisa di dasar laut ya terus apa nih kita suruh ngapain oh itu dia ketemu oke dan kita selesai ya questnya dan komponennya juga sudah selesai kita tinggal kembali lagi ke Mama Rhea ke sini nih nah kesini kita teleport lagi oke kita dapet achievement dan kita suruh menyelesaikan lagi ya questnya ya lagi ke lokasi yang ditentukan ke teleport kah ya kayaknya teleport ya kita kesini lalu puter badan kesini lagi nah kita ke kiri ya oke terus kita buka oke kita sudah sampai di area nya ya eh masuk lagi ke dalam berarti nah ini dia ada wipeway nya temen-temen kita buka kalahkan riporn ya oke setelah itu temukan Melusin yang bersembunyi ya kita cari Melusin NPC oke dimana dia sembunyi lanjut lagi lebih rendah ya berarti kebawah oke coba kita sini apa langsung nyelam aja itu ya kayaknya langsung nyelam deh kayaknya coba ya oh iya langsung nyelam ya temen-temen kebawah aja oke kita sudah sampai oke temukan Melusin yang tertangkap ya ini kita cari sting gak sih nah itu dia tuh cari ikan pari-pari ya namanya temen-temen kita ambil kita putusin aja set oke satunya lagi oke setelah itu kita pergi ke lokasi yang ditentukan ya berarti masuk lagi ke dalam tinggal kita menyelam lagi lebih dalam ya berarti oke masuk keong kah bukan ya oh kesini oke kita kebawah arus ya temen-temen tinggal kita ikutin aja arusnya kita gerakin aja musnya oke terus kemana nih terus kemana nih penyelam terus ke sini oke kita kesini dulu oke setelah itu kembali ke Merusa Village temen-temen oke kita tinggal naik aja ya untuk membuka jalan di atas nah ini jalan yang saya maksud temen-temen harus dibuka melalui quest ya oke ini tinggal naik aja ke atas ya nah nanti batunya akan terbuka ya temen-temen doom seperti itu ya oke oke maka area yang dibawah sini sudah terbuka ya jalan pintasnya tinggal kita kembali lagi kesini ya jangan pintas kita pake ini ya repot ini oke lho aku kesini kita teleport kesini ya temen-temen nah kesini oke nah yang disini ya maksud saya oke salah ya sorry sorry kita lanjut lagi nah sudah sampai di tempatnya kalahkan lifponnya tinggal ya oke untuk quest mamare action kedua selesai ya temen-temen oke kita lanjut lagi untuk quest dunia yang berikutnya ya di next video temen-temen kalau gitu kita akan bertemu lagi di next video ya bye-bye oke oke tapi sebelum itu saya lupa yang memberitahu ya kenapa wajib menyelesaikan questnya si mamare action satu dan kedua ini karena akan membuka area bawah tanah dan juga weapon-wapennya temen-temennya juga tempat-tempat yang tak bisa dibuka harus menyelesaikan questnya ini terlebih dahulu ya oke kalau gitu kita akan bertemu lagi di next video ya bye-bye bye-bye